10 Rekomendasi Aplikasi Terbaik Untuk Cari Jodoh Terbaru Tahun 2022 Mencari pasangan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, berkat aplikasi Cari Jodoh, berselancar menemukan tambatan hati kini bisa dalam genggaman. App Cari Jodoh makin digemari berkat kemudahan dan kepraktisannya. Tak sedikit pula orang yang memang menemukan pasangan hidupnya melalui aplikasi Cari Jodoh. Ada banyak aplikasi Cari Jodoh di App Store dan Play Store, seperti Tinder, Octupid, dan Bumble. Pada artikel ini, kami akan membahas tips memilih aplikasi yang bagus untuk mencari jodoh. 10 Rekomendasi Aplikasi Terbaik Untuk Cari Jodoh juga akan kami ulas untuk Anda. Berikut daftar aplikasinya, di posisi ke-10. Tinder Inc. Tinder, makcomblang paling populer, tawarkan banyak pilihan jodoh. Aplikasi Cari Jodoh paling populer, yakni Tinder. Menurut Statista, Tinder merupakan aplikasi kencan yang paling banyak diundul di dunia. Karena menjadi aplikasi paling populer, Tinder menawarkan banyak sekali pilihan jodoh potensial untuk Anda. Setelah match, fitur video call dan gift bisa digunakan untuk menunjang interaksi. Anda juga dapat mempertimbangkan Tinder versi premium atau berbayar. Fitur berbayar Tinder tersusun atas beberapa level yang sangat menarik, yakni plus gold, dan platinum. Pada level plus, pengguna bisa melakukan sweeper ride tak terbatas. Sementara itu, level gold dan platinum memungkinkan Anda untuk mengetahui pengguna lain yang menyukai Anda. Prinsip pencarian pasangan sweeper fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Berbayar, rating di Google Play 3,3 dari 5 rating di App Store 4,5 dari 5 berbayar, berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi ke-9. Bumble Holding Limited Bumble. Saatnya wanita yang ambil kendali. Bumble adalah salah satu aplikasi cari jodoh yang makin digemari. Pada bumble, Anda bisa menulis fakta yang disebut prompt untuk menarik perhatian pengguna lain. Anda juga dapat mengisi variabel, seperti tinggi badan, zodiac, hingga pandangan politik. Saat match dengan pengguna lain, Anda bisa berinteraksi menggunakan fitur video call, gif, foto, serta pesan suara. Pada bumble, hanya pengguna wanita yang bisa mengawali obrolan dengan match pria. Apabila interaksi tidak dimulai dalam kurun waktu 24 jam, status match akan hangus. Status match juga hilang setelah 24 jam jika sang pria tidak menanggapi sapaan tersebut. Prinsip pencarian pasangan sweeper fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Berbayar, rating di Google Play 3,2 dari 5 rating di App Store 4,7 dari 5 berbayar. Berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi ke-8. Mitme.com Mitme Cari pacar sambil membuat sesi lift. Bisa di sini. Sambil menyelam minum air, Anda dapat menikmati dua fitur utama yang ditawarkan Mitme. Selain mencari pasangan dengan prinsip nearby, Anda juga bisa mengadakan sesi lift atau menonton lift pengguna lain. Dua fitur ini tentu menjadi paket menyenangkan untuk mengusir rasa bosan. Seperti dating, kom, Mitme menampilkan jodoh potensial dalam tampilan grid berbasis jarak. Anda juga bisa berselancar mencari kenalan dari negara dan daerah lain. Saat chat, pengguna bisa melakukan video call, berkirim foto, dan bertukar stiker. Prinsip pencarian pasangan nerbi fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Gratis, rating di Google Play 3,7 dari 5 rating di App Store 4,6 dari 5 berbayar, berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi ke-7, Prisidea. Karya anak bangsa yang makin naik daun. Kenalan merupakan aplikasi cari jodoh yang diproduksi oleh anak-anak muda Indonesia. Tak seperti dating.com, kenalan mengadopsi prinsip sweeper untuk membantu penggunanya mencari jodoh. Kenalan membatasi jumlah sweeper ride yang bisa dipakai pengguna. Dengan demikian, Anda disarankan untuk bijak dalam memberikan rasa suka atau ketertarikan kepada pengguna lain. Jika Anda ingin menikmati fitur sweeper ride tak terbatas, Anda bisa melakukan upgrade akun menjadi VIP. Prinsip pencarian pasangan sweeper fitur video calls verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain serating di Google Play 3,9 dari 5 rating di App Store 4,5 dari 5 berbayar, berbayar untuk akses spray. Mium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi ke-6, Demem Solutions, dating.com. Simple dan mudah dipakai untuk mencari pasangan. Bila Anda mencari aplikasi cari jodoh yang simpel, dating.com dapat dipertimbangkan. Aplikasi ini menyajikan calon pasangan di sekitar Anda yang bisa langsung disapa. Tidak ada prinsip sweeper ride atau left pada dating.com. Namun, pengguna harus mengonfirmasi permintaan salam sebelum bisa bertukar pesan. Anda dapat mendeteksi pengguna lain berdasarkan jarak paling dekat. Mencari kenalan dari berbagai negara juga bisa dilakukan pada aplikasi ini. Hanya saja, dating.com tidak memiliki fitur verifikasi wajah sehingga pengguna harus berhati-hati dengan profil palsu. Prinsip pencarian pasangan nerbi fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Gratis. Rating di Google Play 4,1 dari 5. Rating di App Store 4,3 dari 5. Berbayar, berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi kelima, Octupid.com Octupid. Jodoh ada di jawaban yang Anda berikan. Octupid menawarkan keseruan dengan fitur yang sedikit mirip dengan Coffee Meat Bagel. Aplikasi ini menampilkan jodoh potensial berdasarkan persentase kecocokan satu pengguna dengan pengguna lain. Persentase kecocokan Anda dan pengguna lain dikalkulasi berdasarkan jawaban untuk sejumlah pertanyaan. Saat registrasi, Anda wajib menjawab 15 pertanyaan dasar. Pertanyaan lanjutan bisa dijawab setelah Anda memiliki akun. Untuk topik pertanyaannya, Octupid memberikan variasi topik, seperti percintaan hingga isu sosial. Prinsip pencarian pasangan sweeper fitur video calls verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Rating di Google Play 3,8 dari 5. Rating di App Store 4,7 dari 5. Berbayar, berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi keempat, Scouting. Scout, bisa sweeper dulu. Bisa juga langsung chat. Scout menggabungkan prinsip sweeper dan nearby untuk mempertemukan para jombol. Pada aplikasi ini, Anda bisa sweeper right atau left dengan memanfaatkan fitur match. Anda juga bisa berselancar mencari kenalan di sekitar melalui fitur meet. Calon pasangan yang ditampilkan pada fitur meet bisa disesuaikan asalnya. Anda bisa mengatur pengguna yang muncul pada fitur ini dari lokasi Anda maupun dari negara lain. Walau banyak keseruan yang ditawarkan, Anda perlu berhati-hati dengan profil palsu pada Scout. Prinsip pencarian pasangan nerbi dan sweeper fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Guna dari daerah lain ditampilkan secara random rating di Google Play 4,0 dari 5 rating di App Store 4,5 dari 5 berbayar. Berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi ketiga, Badu, Badu, banyak fitur interaktif saat chat dengan teman baru. Badu juga sudah lama menjadi aplikasi andalan para jomblo di tanah air. Seperti Scout, pengguna dapat menemukan pasangan menggunakan fitur sweeper yang disebut encounter. Anda juga dapat langsung menyapa pengguna di sekitar melalui fitur pepel nearby. Setelah sweeper dan match, pengguna dapat berinteraksi menggunakan panggilan video, panggilan suara, gif, dan stiker. Anda juga bisa saling berkirim foto dan melemparkan pertanyaan untuk menyemarakan suasana. Prinsip pencarian pasangan nerbi dan sweeper fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain rating di Google Play 4,0 dari 5 rating di App Store 4,6 dari 5 berbayar. Berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Di posisi kedua, Coffee Meat Bagel. Coffee Meat Bagel. Di desain khusus untuk Anda yang jenis sweeper right dan left. Coffee Meat Bagel hadir sebagai aplikasi kencan yang berbeda dengan platform lain. Setiap siang, pengguna akan disajikan beberapa jodoh potensial yang disebut bagels. Pengguna memiliki waktu 24 jam untuk memberikan keputusan terhadap bagels tersebut, bisa menyukai atau tidak. Bagels yang bisa dipilih akan disesuaikan dengan informasi profil Anda. Dengan begitu, besar kemungkinan bahwa bagels pada aplikasi ini memang cocok dengan Anda. Coffee Meat Bagel sempat viral beberapa tahun silam dengan fiturnya ini. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Prinsip pencarian pasangan diberikan jodoh potensial berdasarkan kecocokan profil fitur video pulse verifikasi wajah fitur eksplor ke daerah lain serating di Google Play 4,1 dari 5 rating di App Store 4,8 dari 5 berbayar, berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Dan di posisi ke-1, Tantan Hong Kong Limited Tantan. Cairkan suasana dengan fitur ice breaking. Dalam menggunakan Tantan, Anda bisa menemukan pasangan dengan cara sweeper. Pengguna bisa mendeteksi calon jodoh dalam radius lebih dari 100 km. Jika tak ada lagi pengguna di sekitar Anda, Tantan akan menampilkan calon match dari daerah lain. Setelah match, pengguna dapat berinteraksi dengan berkirim chat, pesan suara, dan stiker. Tantan juga dilengkapi dengan fitur ice breaking. Fitur ini merupakan daftar pertanyaan lucu yang bisa mencairkan suasana saat chat. Dengan begitu, akan ada banyak topik menarik yang bisa digali oleh pengguna setelah match. Prinsip pencarian pasangan sweeper fitur video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Berbayar, rating di Google Play 4,2 dari 5 rating di App Store. Berbayar untuk akses premium saja. Lihat produk ini di Google Play. Lihat produk ini di App Store. Pasangan sweeper diberikan jodoh potensial berdasarkan kecocokan profil Neargy dan sweeper nearby video call verifikasi wajah fitur explore ke daerah lain. Berbayar, pengguna dari daerah lain ditampilkan secara random, gratis, rating di Google Play 4,2. Berbayar untuk akses premium saja, premium saja tautan produk. Dan itulah 10 daftar rekomendasi aplikasi terbaik untuk cari jodoh, terbaru tahun 2022. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton!